Terkadang terlintas di pikiranku Untuk meninggalkan dirimu Namun alamku tak tegak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat malam para sobat Radio Muara Jakarta Para sobat Radio Muara Subang Malam minggu Malam minggu kali ini onde hadir Eh onde-onde saya Bukan onde-onde Kalau kemarin kan Bang Comro Dan di sana itu ada Bang Oncom Ada Oncom, ada Comro, ada onde-onde Tinggal dikasih wijen, dimakan malam minggunya ya Nah para sobat hari ini alhamdulillah kita berada di Temu artis, ada sosok-sosok kita Ada salah satu boleh dibilang penyanyi yang Sebelumnya sudah ada album dan kali ini meluncurkan single hitsnya Dan tergabung dalam HMC ya HMC adalah Hafiza Music Corporation Nah para sobat yang ada di Jakarta ataupun yang ada di Subang Tetap stay tune ya Dan tentunya kali ini saya akan syapa dulu Ada sosok-sosok kita adalah Siapakah dia? Kita sudah di ekspos ya Ini dia si cantik jelita Ada Chika Angel Nggak tepuk tangan Nanti nggak dapat saweran ya Hai hai assalamualaikum Mbak Chika Angel Oke Iya siap Bisa harus disentuh dulu Sentuh dulu dengan perasaan Coba Oke Oke sebentar sayang Harus disentuh kembali dengan perasaan Nah kalau perasaan itu akan hadir Nah Iya Suaranya Mbak Chika agar powernya agak dikeluarkan Dikeluarkan Biasanya terpendam ya Oh aduh Sekarang harus dikeluarkan gitu Oh kacau nih Biasa dipendam nih Oke para sobat Mbak Chika bisa sapa dulu para sobat Radio Muara Yang ada di Jakarta ataupun di Subang Silahkan Halo selamat malam semuanya Sobat-sobat aku sih ya Halo guys apa kabar semuanya? Baik ya Insya Allah baik Insya Allah baik Selamat dirimu juga baik ya Alhamdulillah Baik Baik ya Baik Jadi harus baik dong Baik ya Harus baik Utama itu kita harus baik sehat ya Amin Amin Baru selebihnya yang lain-lain Bonus yang lain-lain Perkenalkan Siapakah yang berada dengan saya? Oh gitu Saya Coba kenalkan nama saya Saya Cika Angel Oh Cika Angel Cika Angel 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 Tahu aja sih kakak ya Aku kalau dipanggil Cika Angel Masa mau Cika Malekat Cika Angel Cika Angel Oke Cika Angel Nah itu dia para sobat ya Cukup singkat Tapi ya bermakna Cika Angel Nah Dengan singlenya kali ini adalah Terkadang 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 Oke Mau tau lebih banyak Mau tau lebih up to date Lagunya Cika Angel Kayak apa sih? Garapan dari Mas Suto Penanto Para sobat jangan kemana-mana Kita akan balik lagi ya Bersama Neng Cika apa Mbak Cika nih? Aku Maunya apa? Teteh Yang enak aja nih sebutnya deh Oh gitu Apa dong? Apa? Neng boleh Kita kan Betawi Oh iya Empok ya Masa empok sih? Empok Cika Ngapap Oh iya Ngapap Tadi dibilang ya Ondel-ondel Ondel-ondel ya Oh Ibu Jukda Orang Betawi Betawi saya Betawi kagak ada suaranya Lembut bener ya Oh gitu ya Biasanya itu Ngablak Cemreng ngablak Nah ini tuh Biasanya ciri khasnya Betawi Masa sih Betawi Belah mana? Eh contohnya saya Oh iya Atu doang Dari Seribu Atu Nah empok Cika yang belah Oh no Kagak begitu ya Oke Para sobat jangan kemana-mana Kita akan coba dengarkan Yang satu ini dari Cika Angel Cikido Terkadang terlintas di pikiran Untuk meninggalkan Untuk meninggalkan dirimu Tanya jawab disini juga Pengen tahu Pengen kepo-kepo lebih banyak Tentang sosok-sosok kita Untuk malam minggu ini Nanti juga akan ada kesempatannya Langsung aja call me Wah nanti sih nanti Karena Ondel juga pengen korek-korek dulu nih Korek-korek telinga Oh Cika deketin lagi dong Iya Nah Banyak deket-deket ya Ini tidak Iya dong Karena ini tidak Apa ya Tidak mengandung listrik Iya bener-bener Kalau mengandung listrik Mengandung magnet Nanti yang ada Neng Cikanya nih Yang merapat Tahu salah ya Merapatnya Ketarik-ketarik Oke Nah Sosok-sosok kita kali ini Seperti yang tadi sudah dibahas Bahwa Cika Angel Wow Mungkin Tadi perkenalan sudah ya Neng Cika Ternyata dari Betawi Dari Jakarta 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 asli ya Nyak Cangcing Nyak babe Nyaknya orang Jakarta juga Jakarta Juga kan pan aneh Jakarta Lah pan aneh pernah di Suleiman sana Bang Sobri Lapan tetangga sama kita Nah emang Coba Coba mpok beli cabainya sama gue aja saat itu ya Eh kita rumpi ya Iya Nah Para sobat kita gak akan ngerumpi soal cabai Justru Yang akan saya kepoin adalah Pengen tahu lebih banyak sosok Cika Angel ini Bisa di abuse kepada para sobat Di informasikan Cika Angel ini adalah seorang biduanita Oh biduan Biduanita apa penyanyi? Nyenyok Dua-duanya sama Oh bukan po adek Dua-duanya sama Ntar dulu ngapa? Kita mau nanya dulu Oh diangkat dulu Angkat po angkat Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Dari siapa ini dimana? Dari Ana di Jagakarsa Hah? Ana di Jagakarsa Baik Poh Ana di Jagakarsa Ada yang mau ditanyain gak sama Neng Cika nih? Padahal kan aneh dulu yang mau nanya ya Udah disodok lah ini Iya benar Gak apa-apa enak Gak apa-apa Kalau kata po Cika Maka gila apa disodok Gak apa-apa Enak Gimana-gimana Po Cika Namanya po Cika Siapa manggilnya nih? Cika Angel Cika-Cika Cika Oh iya po Cika Iya Salam kenal ya Salam kenal juga Ih lagunya enak banget Enak ya? Ih gitu Ih jadi terharu Padahal bilang enak Lagunya gini ya Terkadang Terlintas Di pikiran Bener Iya kan? Ih cucu ya Udah langsung Udah langsung terekam loh Di otaknya Padahal Ya kan udah sering diputar Oh gitu Terkadang Aku menanya Iya Boleh Untuk Pembuatan video klipnya dimana? Oh itu lokasinya Iya Di daerah Tanggrang sana Di studionya Mas Mehmet Gitu Iya Terus Di tengah pandemi Seperti ini Apakah ada jadwal manggul Yang di cancel? Apakah ada jadwal manggul Yang di cancel? Yang di cancel Oh untuk yang kemarin-marin sih ada Tapi kan sekarang udah mulai Iya sekarang udah ada pelonggaran ya Udah longgar Jadi kita maksudnya gampang Jadi enak gitu kan Udah ada Udah ada jadwal tapi Alhamdulillah udah Udah dapet jadwal ya Karena udah longgar Masuknya gampang Iya Mbak gampang Maksudnya benar kan Pasti dewa Oh iya Catotannya gampang kan Ini lho Pak Cika yang ngomong Emang kalau orang pecahnya kadang-kadang Oke itu aja ya Mbak Ana ya Iya makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ntar dulu ya Kita mau nanya dulu Neng Cika juga bisa Ngasih info dulu kepada para sobat Nah mungkin pengen tau dulu juga Sejak apa nih? Bergelut Entah bergelut apakah gak sih? Oh bergelut Apa? Di dunia tarik suara Terjun 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 bebas Gelut berantem dong Terjun bebas ya Sejak kapan menggelut Salah ya Terjun dah Terjun Terserah deh kok Pokoknya jawab aja Pokoknya begitu ya Sejak kapan mulai nyanyi Oh gitu Kapan ya Kayaknya kalau gak salah ya Menggeluti berantem lah gitu menggeluti Maunya bergelut aja ya Iya Dimana-mana Kalau gak salah ya Mudah-mudahan sih benar Dari tahun 2000-an ya 2000 oke Tahun 2000 aku mulai Manggung gitu kan Manggung gitu kan Dianterin biasa dulu kan Kita masih imut-imut kan Oh iya Sekarang juga masih kok Enggak Sedikit imut-imutnya sedikit Tinggal sedikit gitu Sisanya dibuang Lanjut Sama masih mamah Masih diantar gitu Sampai sekarang gitu Masih manggung aja Alhamdulillah Berawal diajakin Atau memang karena Memang punya bakal Kalau awalnya itu Kalau dari mamah kan Memang seni ya Jadi latihan di rumah Oh di rumah juga Lagi-lagi itu kan Masih latihan si mamah gitu Akhirnya Coba disuruh nyanyi anaknya gitu Tes-tes nih Tes-tes Satu dua tiga Halo 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 gitu kan Dan ternyata Oh good oke Bawa gitu kan Gak mana itu Bawa suruh nyanyi maksudnya Akhirnya kita nyanyi disana gitu Udah mulai terus Masih sama si mamah yang dampingin gitu kan Sampai akhirnya bisa dilepas sendiri Dilepas Sampai sekarang gitu Itu awalnya ya Nah ternyata Itu yang membawai Atau menyemangati Cika untuk terus ke karir Dari mamah bapaknya Mamah yang kasih semangat Udah gini-gini-gini gitu kan Terus sampai Mamah penyanyi atau Mamah bisa dibilang bisa nyanyi juga gitu Tapi kalau buat dibilang penyanyi Panggung enggak gitu Tapi dia bisa lah gitu Baik Nah bicara soal lagu yang sekarang ini Single terbarunya terkadang Proses rekamannya berapa lama Dan karya cipta dari Mas Suto Pranto ya Atau keterlibatannya seperti apa nih Di manajemen baru HMC ini Kalau buat pengharapannya sih enggak lama ya Pocika bisa menghadap ke Mas Dewa Kalau enggak salah Oh gitu manis Cuman asem dikit Gimana? Cuma seminggu ya enggak lama Oh gitu Seminggu take vokal Terus langsung kita bikin video clip Langsung dikabarin ini sudah tayang Oh Butuh waktu berapa lama untuk rekamannya? Kurang lebih seminggu ya Seminggu tuh prosesnya udah Kurang lebih ya Bisa seminggu Kayaknya seminggu deh Dari dibuatin lagu Dari proses rekamannya Iya Bahkan buat video clip juga Semingguan Sebegitu cepatnya apa? Memang target? Atau seperti apa nih? Enggak tahu deh Mungkin Pokoknya dia Lagu udah jadi Udah oke Musik Udah pas suaranya Udah langsung kita besok clip gitu Oh yaudah Siap-siap aja gitu Jadi terprogram ya Nah keterlibatan di manajemen yang baru Gimana perasaannya Pak Cika? Alhamdulillah seneng Karena disitu Jadi kalau buat aku tuh HMC tuh jadi keluarga baru buat aku gitu kan Istilahnya jadi Enggak sendirian gitu Disitu juga aku ketemu sama kakak-kakak yang Masih support aku Terus ngasih Ini Cika harus kayak gini, kayak gini, kayak ini Kamu kayak gini, gini Oh iya Jadi pembelajaran juga disitu Istilahnya jadi keluarga baru buat aku di luar sana gitu kan HMC itu Ada pengalaman baru ya Untuk terlibat ke manajemen baru Nah Nyaman? Banget Banget Oke Nah disana juga memang Para sobat juga udah tahu sebelum-sebelumnya juga Mungkin sudah tahu artis-artis dari HMC itu sendiri ya Nah Next kegiatannya Selain promo single ini Mungkinkah sudah dischedulein untuk jadwal manggung? Kalau buat schedule sih Belum ya Tapi Kalau buat promo kesana kesini Sudah gitu Sudah dikasih tahu kesana kesininya gitu Nanti kamu begini-begini Ya Sudah di program Jadi terpantau dan terprogram ya Nah Kita bicara soal single ini Terkadang Ini menceritakan apa ya Neng Cika? Terkadang Pokoknya sedih Terkadang Kayak sebuah cek puisi aja Terkadang Terkadang gitu Jadi ceritanya apa ya Ceritanya saya tuh punya kekasih Gitu Tapi kekasihnya tuh kayak yang Gimana sih Kalau ngeliat Biasa ya Liat wanita lain tuh Wah Gitu Kenapa dia? Belok gitu kan Jadi Suka belok Nah jadi Sayangnya tuh yang Antara Kayak tekanan batin gitu Apa gimana? Antara pengen mutusin atau enggak Gitu Tapi diputusin masih sayang Enggak diputusin Kok makan hati Gitu Sedih kan Terita Bener gak sih? Siong banget ya Jadi memang menceritakan kesedihan ya? Kesedihan Kesedihan ya Tapi memang lagi sedih gak sih sayang? Enggak sih Jangan Jangan sampai Saya pengennya selalu gembira gitu Apalagi kan saya baru masuk disini Jangan sedih dong Oh iya dong Artinya harus bahagia Bahagia Insya Allah juga akan mendapatkan Ya satu tempat yang terbaik ya Amin Di HMS ini Dan tentunya akan mendapatkan Kepercayaan tersendiri Amin Nah untuk saat ini Yang dilakukan selain promosi Latihan-latihan terus Atau mungkin Ada hal-hal lain gitu Dalam program HMS sendiri Ya paling itu Kita latihan Terus kadang suka Kumpul di studio Terus apa yang harus kita ini-ini gitu kan Buat promo juga Segala macam dari HMS gitu Dikasih arahan lah Istilahnya dari HMS gitu Oke Nah nanti saya akan undang juga Para sobat Untuk kembali Menanyakan sendirilah Kepada yang Bersangkutan Kalau saya nanya lebih banyak Nanti kayaknya ini deh Mokai po gitu Iya beneran Para sobat Jangan kemana-mana Oh iya Untuk Tio silahkan Baiklah para sobat Radio Muara Jakarta Dan Radio Muara Subang Balik lagi ditemu artis Masih ada on day disini Dan Cika Angel Cika Angel Terkadang Terkadang Enggak begadang lagi Tapi terkadang 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 Wih Yang ada di Facebook Kita sudah banyak ya Kita sapa-sapa dulu ya saya Oke Aku yang akan menyampaikannya Ada Erudi Sangkanerang Kang Erudi Nyimak aja Maaf gak bisa hadir Ada Kang Siswanto Ableh Ada juga Ada Kesi Sukaisi Ini yang dari Sanghai Juga monitor loh saya Assalamualaikum Mbak Cika Waalaikumsalam Sanghai monitor Terima kasih Oke Kang Erudi Sampai ke Whatsapp juga Gak bisa hadir Mohon maaf Iya gak apa-apa Oke Gak apa-apa Kang Erudi Kemudian ada Sabrina Sweet Nyimak Aduh berasa Sampai saudara nih Apa kabar Apa kabar Apa kabar Baik-baik Sama tuh Dia tapi autista punya Oh gitu Ngeblah sonoan dah Ngeblah sonoan Gak belah mari Kagak Kalau belah situ kan ente Oke Lanjut ya Ada T.E.R.IN juga Dari Bandung T.E.R.IN T.E.R.IN Terima kasih T.E.R.IN Di Bandung Salam baktos Buat artis Nugali Makasih T.E.R.IN Atur Nuhun Belajar Belajar Kemudian ada Jeng Tini Assalamualaikum Neng Cika Ada Naina Mutmainah Lagunya KSS Buat laki-laki Mbak Cika Setia Utama Dalam Hubungan Apa tuh Siapa nih Siapa itu coba Oke lah Kita akan jawab lagi ya Para sobat yang mau gabung Silahkan 087848693 Sudah siap Siap Halo Halo tuh udah di siapa tuh Assalamualaikum Halo Halo siapa ini Dut Mana suaranya Dut Halo Oke Kita buka lagi ya Yang di Facebook udah di siapa-siapa Nah Yang mau kelepon Assalamualaikum Umi Nunung Umi Nunung Umi Nunung Di Sunda Subang Oh dari Subang Bisa Sundang Kenapa Umi? Bisa Sundante Oh bisa Sundante Apa ya Aduh Apa dong Teteh Tetehnya doang tau Sama Akang gitu Tati Hatur Nuhun Teteh Akang Aak gitu kan Lerus gitu Lerus 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 Nah Umi mau nanya Ini Umi Nunung Di Subang Oh Umi Nunung Di Subang gitu Nyak 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 Kumaha Umi Daramang gitu Damang ten Damang baik ya Oh damang baik Alhamdulillah Say 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 Jawabnya Kenapa Umi Nunung Mau ada pertanyaan apa Gini Sedikit ya Boleh ya Apa Umi Manana Ya Say Say Do'yru Minya Say Manana Ya Say Ku Iya Umi Oke, good Guru Teng-Teng yang paling informasi Itu dia pasti ada ya Teng Apakah ada guru Teng-Teng yang paling informasi Apakah ada guru ya? Iya guru Teng-Teng bisa ke Teng-Teng Teng-Teng bisa nyanyi gitu Guru bisa nyanyi, guru bisa ngaji Oke Iya ada, oke baik Umi Oh gitu Saya benar-benar pasang kuping loh Malah kan jauh kita dari Subang ke Jakarta Iya makanya biar Apa tadi? Adakah guru yang disegani? Guru yang latih nyanyi? Ataupun ke ngaji, religius Seperti apa Kalau buat nyanyi Atau tidak Tau-tau bisa sendiri Paling tinggal di asah gitu kan Dikasih tahu, diarahin lagi Ini kurang ini Tapi kalau ngaji sama mamah Mama Alhamdulillah mamah Ngajinya bisa Nyanyinya pun bisa ya Jadi belajarnya sama mamah di rumah Gitu Gitu Umi Selain orang tua Ada yang lain Selain orang tua ada yang lain Yang apa nih ngajarinnya? Nyanyi atau? Iya nyanyi Iya Oke Umi Selain orang tua saja ya Mungkin nanti biar Buat yang lain Iya Selain orang tua ada ya Pastinya ya Yang ngajarin nyanyi gitu Baik Karena matete kan Bisa sesuatu Pasti ada Yang mempunyai Iya Baik Iya Umi Terima kasih Mulanya Iya Selalu Oke Banyak lintunya nyeteng Iya Yang umur Oke amin Amin Keteh linteng sehat Iya baik Terima kasih Umi Makasih Assalamualaikum Baik Terima kasih berikutnya Di belakangnya Umi Nunung Silahkan Karena memang banyak banget Yang ingin bertanya Pengen tahu Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Dari siapa dimana ini? Amin Cidahu Apa kabar? Jawa Barat Jadi kita berubah Teteh lagi Teteh Ayo Ami Ijah Ami Ijah Boleh Mangga-mangga Ami Ijah Apa kabar Kecika Sehat? Alhamdulillah Sehat Baik Cantik banget Makasih Kayak angka 10 ya Disana kurus Disini gede gitu Iya Bener Bener Tuhan Bener Sepatu tinggi nih Ami Ijah Sepatu tinggi nih Kalau deket pengen nyubit Itu kayaknya Kalau ada lalat Jatuh di pipi Eh di nempel Di pipi Jatuh kali ya Oke lupakan itu Pertanyaannya Silahkan Ami Ijah Pertanyaannya Itu kan lagunya Terkadang Digulnya ya Terkadang Iya sih Kalau punya pacar gitu Apa ya Kalau Pacarnya itu Posesif Apa gimana gitu Terintas di pikiran Pengennya putus Apa enggak gitu Itu ceritanya Di Itu di lagu gitu Terus yang Kedua Maaf Orang tua masih Lengkap Alhamdulillah Masih Mama Ayah masih ada Alhamdulillah Masih ya Berapa bersaudara Saya Bernam Saya anak kedua Tuh Sensus dimulai Iya Satu Enggak Pendatang Pendatang Yang keberapa Anak kedua Anak kedua Oh yang kedua Oh iya Ya udah gitu aja Semoga Sukses selalu Amin Albumnya Tambah Banyak Amin Lagunya makin booming Amin Sayangnya orang tua Jangan lupa Rendah diri Udah gitu aja Makasih ya Oke Sama-sama Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Karena memang Teh Cika ini Dari tadi memang Selalu di awal Sudah menyampaikan bahwa Mama lah yang Men-support Mendukung Mengarahkan Mendampingi Bahkan menjadi Favorit Menjadi Disegani Dan lain sebagainya Tapi tidak ada paksaan ya Enggak Jadi kalau Jadi kalau Kalau Mama tuh Apa yang saya lakukan tuh Selalu di-support gitu kan Tapi dalam-dalam hal yang Positif Ya positif gitu kan Sampai kayak gini pun Sebelum Mau tech juga Saya telepon dulu Mama Ijin Jika mau ini Yaudah ya Mudah-mudahan berhasil Lancar Dikasih jalannya Diangkat Derajatnya sama Allah Amin Amin Sampai mau kesini juga Yaudah hati-hati di jalan gitu kan Mudah-mudahan lancar gitu kan Pokoknya semuanya lah Kembali lagi Diangkat derajatnya gitu Udah gitu Selalu minta doa dulu sama Mama Biar lagi dimanapun Kalau lagi tiba-tiba di-telepon Nanti dulu saya menelpon Mama Gitu ya Karena tadi Menginspirasi gitu loh Bahwa memang Diawalkan karena memang Mbak Cika sudah mengupas Saya dari Mama Segala macam Nah itulah yang menjawab Pertanyaan dari Umi Nunung Ada lagi menelpon? Kita buka lagi Banyak Assalamualaikum Halo Halo Hai Nah itu sih gendut Jarinya kegedean Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Yang pertama Mbak Nekika Nanti sekolah Kenapa? Ini dari Mbak Tini ya Oh dari Mbak Tini Mbak Tini Cipayung Cipayung Tadi dari Jawa Barat Sekarang ke Jakarta Ke Jakarta Masih sekolah ya Cika 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 Akoh Akoh Bagaimana Cara membagi waktu Saat sekolah Saat sekolah Saat sekolah Saat sekolah Membagi waktunya lah Dalam dunia karir ya Pastinya ya Sama sekolah gitu Udah lulus ini Tapi suaranya kok imut ya Iya lah imut-imut Iya suaranya Imut-imut Atau pamit-amit Ah dewa langsung Ah dewa Ah jadi tersanjung saya nih Patun dewa Baik terima kasih Putini Saya kok bisa Apa ya Bikin vibrasi Soalnya dulu saya Latihan Vibrasi Vibrasi susah banget Itu tipsnya apa sih Bisa vibrasinya bagus Bisa vibrasi Iya Aduh Dek luar sendiri Vibrasi Oh gitu ya Iya oke oke Aduh Pengen tau Saya dulu Saya kok latihan Susah banget Oke Baik Terima kasih Putini Sukses aja Untuk Sukses Amin Terima kasih Ini rekamannya Semoga rekamannya Semoga banyak Amin Lagunya banyak diminati Terima kasih Iya Putini Makasih banyak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang pertama pertanyaannya Gimana membagi waktu nih Selain kesibuk nyanyi Apa mungkin Cika Menjawab juga nih Masa sekolah gitu Emang kelihatan yang masih sekolah Suara itu imut banget Sekolah masih sayang Dewa biasa dong Dibilang sekolah langsung teng Sekolah Gimana Gimana Kalau buat ini sih Emang fokusnya Dinyanyi ya Jadi Emang udah Apa sih Udah terbiasa Jadi Gampang aja Ngebagi waktunya Nggak harus yang ini Ini segala macam gitu Paling kalau misalkan Suka bentroknya Kalau pas ada acara Gitu Acara manggungnya kan Suka bentrok gitu kan Nah itu tuh Kalau pas lagi kayak gitunya tuh Ngebaginya gimana gitu Tapi dinikmatin Jadinya gampang semuanya Iya semuanya bisa ketemulah Jalannya ya Untuk membagi waktunya Tidak ada yang sulit Nah Yang kedua Tadi Vibrasi loh Mungkin dari Suaramu tadi kali loh Di lagu terkadang 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 Enggak sih Kalau buat vibrasi Emang itu Jadi semua tuh keluar Dengan sendirinya Jadi memang Memang nggak belajar Enggak Kalau bisa dibilang Dulu paling Kalau kata Orang mah Penyanyi kamar mandi ya Dulu kan gitu Suka demen Nyanyi-nyanyi Gitu kan Pas disuruh nyanyi Ya pas ada yang ngajarin juga Begini-begini Diarahin Vokalnya untuk Ngarahnya jadi Kayak siapa Gitu Kayak gimana Kayak gimana Gitu aja Terus dengan sendirinya ya Jadi Gembentuk sendiri Wow Luar biasa Tepuk tangan Buat Cika Angel Prok-prok-prok Gitu kan Susah Oke Nah saya pengen tau juga nih Cika Sebelum pandemi ini Sebelumnya sudah sering manggung Ke mana aja Se Indonesia Ke daerah sudah Keluar kota sudah Karena memang Bocorannya Cika ini Sebenarnya sudah album Ini karena single terbaru ya Sudah ada album Sudah Cuma pas karena pandemi Kayak gini kan Semua acara panggung tuh Di cancel Kepending Kita kan kangen gitu Yang biasanya kita Oh gitu kan Manggung kesana kesini Membaur ya Kita ngibur banyak orang kan Terus tiba-tiba harus gini Ya harapannya Kan ini sudah mulai longgar ya Betul Kembali lagi seperti dulu gitu Jadi hidup lagi kan Di dunia seni tuh hidup lagi Bangkit lagi gitu Amin Dan harapannya bergabung di HMC ini seperti apa nih? Harapannya Kalau saya Pengen maju bersama Sama keluarga HMC itu Kita mau Aku harapannya Ayo kita naik sama-sama Karena kan tim ya Tim itu kan artinya harus Bersama ya Betul Jadi karena Di HMC itu Saya menganggapnya HMC itu keluarga baru buat saya Di situ ada siapa aja Ayo kita naik sama-sama Kita sukses bareng Kita capai cita sama-sama Keterlibatan awal Seperti apa nih? Awalnya sih Apa ya Lagi ngobrol-ngobrol gitu kan Sama Pak produsernya ya Ngobrol gini Mungkin di siapa untuk Pak produsernya? Halo selamat malam Pak produsernya disana Buat Pak bos Pak Jai Mungkin lagi melihat saya ya Karena lembut ini loh Yang bikin Di rumah si sekolah gitu Iya masih sekolah Saya terima kasih banyak Sama Pak bos saya disana ya Saya biasanya manggilnya Bang Jai ya Bang Jai sudah Melibatkan saya di HMC Saya sudah dijadikan keluarga di HMC gitu kan Saya terima kasih banyak gitu kan Pokoknya gak bisa diungkapin deh Misalnya seneng Seneng di luar biasa gitu kan Betul Baik Para sobat Nanti kita akan Kembali lagi Ingin tahu lebih banyak Dan mungkin juga para sobat Pengen tahu Gebrakannya Cika itu kayak apa sih Gebrakannya Baik para sobat radio muara Jakarta dan Subang Masih ada on day disini Hujan Cika Angel Cika Angel yang sudah lulus loh Butini Sudah lulus ya Sudah lulus ya Dari sekolah ya Tapi memang dia imiut Bukan di imiut tapi imiut 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 gitu Coba jelahin ini imiut gitu Imiut 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 gitu kan Nah para sobat Tadi juga sempat kita terima beberapa penelpon Sudah closing saja penelponnya Karena memang waktunya sangat terbatas Oke Nah Juga tadi sempat diobrolkan bahwa Neng Cika ini Empok Cika ini Atau Mbak Cika ini Atau Cika Angel Cika Angel Akan memberikan pulsa Mau nyawir nih say Biasanya penyanyi disawir Tapi gak banyak ya Oh iya dong Gak banyak Tapi ya lumayan lah Dari empat penelpon ada dua orang Dan tadi sudah diambil keputusan Yaitu yang mendapatkan pulsa ada Ami Ijah Iya Ami Ijah yang ada di Subang Dan juga ke Jakarta Mbak Tini Mbak Tini Mbak Tini pengen tahu soalnya vibranya Neng Cika seperti apa gitu kan Karena ternyata Cika ini punya Bahkan nyanyi secara otodidak ya tadi ya Berawal dari kamar mandi loh Kamar mandi Jadi kalau di kamar mandi lama dong say Kamar mandi lama Iya nyanyi-nyanyi Apa aja dinyanyiin Waduh Sudah beberapa lagu aja tuh ya Gak kehitung pokoknya Baiklah para sobat Karena memang waktu juga yang harus kita akhiri Nah kita juga pengen tahu Di closing statement kali ini Cika Angel Punya harapan apa Punya keinginan seperti apa Di singlenya yang Tentunya para sobat juga udah tahu Dan juga jangan lupa untuk di request ya Di Radio Muara Di Minta Ikasi Seperti apa Neng Cika? Oh gitu Buat Sobat Muara ya Betul Buat Sobat Muara Terima kasih Yang sudah Partisipasi disini Di Muara 69,3 AM ya Dan juga Muara Subang say Oh juga Buat Muara Subang Muara Subangnya ya Oh iya 102 102,1 FM Terima kasih banyak Yang sudah support aku disini Yang sudah kasih dukungan Semoga Semoga single baru saya disini Yang dari HMC ya Bisa diterima di masyarakat Amin Terus apa ya Pokoknya Jadi Musik Enak lah di dengernya gitu Pokoknya Diterima dari masyarakat Berharapnya albumnya bisa diterima di masyarakat Diterima di hati gitu kan Mengenai gitu ya Jadi Tapi tidak sesuai dengan perasaanmu kan Apa enggak Oh tidak Jangan Oh ya Jangan sampai Jangan sampai Oke Jadi harapan-harapan yang baik pastinya ya Pastinya Berharapnya pokoknya Kalau untuk HMC Juga sama Saya berharapnya kita bisa maju bersama Kita sukses bersama Dengan single-singglenya Tekan-tekan saya disana Teman-tekan saya kan Kita sukses bareng pokoknya Semuanya Oke Baik Sukses buat Neng Chika Angel Chika Angel Tadi saya belum nanya loh Chika Angel Artinya apa gitu ya Chika Angel gitu Mata Malekat 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 apa? Malekat kecil Chika gitu kan Salah ya Oke lah Sukses buat Chika Angel Terima kasih Dengan ketergantung Apa itu judulnya? Terkadang Nah tuh Kok tergantung? Terkadang Terkadang Nah artinya Chika lagi konsen Wah Nah akhirnya muncul lah bahwa Chika tuh tidak anak-anak Terkadang 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 karena cipta dari Suto Peranto Dan tentunya diproduksi oleh HMC ya Sukses buat HMC dan Chikanya Terima kasih Jangan bosan-bosan Dan juga para sobat Dukung support juga untuk Chika Support terus Pokoknya jangan Pernah bosan Jangan lupa Terus Minta diputar Ya Minta di request Di request lagunya Terkadang Terkadang Karena dari Suto Peranto Dila di Umwara Dan ini dia langsung saja para sobat Kita saksikan bersama Chika Angel Yay Terkadang Terkadang Terlintas di fikiranku Untuk meninggalkan dirimu Namun aku Namun aku Tak tega Terkadang Terkadang Ada bimbang di hatiku Masih adakah Cintamu Untukku Terkadang 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 Terlintas di fikiranku Terkadang Terkadang Ini akan terus berlanjut Tentunya Bersama Chika Angel Dan saya pamit Terima kasih Chika Untuk malam hari ini Sama-sama Sukses buat karirnya ya Sukses Terkadang Sukses Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Membuat resah hatiku Terkadang Ku ingin Menjauh Mencari cinta Yang lain Aku terkurung Di rasa gelisah Menghadapi dirimu Ada seribu Tanda tanya Yang ingin Ku sampaikan Masih Adakah Cinta Masih Adakah Cinta Di antara Kita Sikapmu Yang berubah Dingin Membuat Resah Hatiku Terkadang Ku ingin Menjauh Mencari Cinta Yang lain Aku terkurung Di rasa gelisah Menghadapi dirimu Ada seribu Ada seribu Tanda tanya Yang ingin Ku sampaikan Masih Adakah Cinta Masih Adakah Cinta Di antara Kita Terkadang Terkadang Terlintas Terlintas Di pikiranku Untuk Meninggalkan Dirimu Namun Aku Tak Tegang Tengah 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 Tengah